Badan legislasi DPR RI dan pemerintah menyembakati poin-poin revisi Undang-Undang KPK. Mayoritas fraksi di DPR setuju, namun PKS dan Gerindra memberi sejumlah catatan, sementara Demokrat belum mengambil sikap. Apakah rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindahan Komisi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan laluan lewat proyek-proyekan Republik Indonesia ini. Rapat Badan Legislasi DPR RI atau BALEC menyetujui perubahan kedua Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Seluruh fraksi sudah memberikan pandangannya terkait revisi Undang-Undang KPK. Tujuh fraksi secara bulat mendukung 29 poin RUU KPK. Sementara fraksi Gerindra dan PKS memberikan catatan dalam perubahan yang tengah dibahas. Sedangkan Partai Demokrat menyatakan, belum berpendapat atau belum memberikan sikap. Fraksi Gerindra menyetujui dengan catatan khusus terhadap pembentukan Dewan Pengawas dengan rencian pembahasan dalam rapat paripurna hari ini. Bersikap sama, fraksi PKS juga memberikan catatan khusus diantaranya. Tidak setuju anggota Dewan Pengawas ditunjuk Presiden. DPR dan masyarakat harus terlibat penunjukan Dewan Pengawas. Pembelihan Dewan Pengawas harus melalui seleksi seperti Capim KPK. Dan KPK tidak perlu izin tertulis kepada Dewan Pengawas terkait penyadapan. Menangkapi surat pemimpinan KPK untuk dilibatkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK. DPR menilai permintaan KPK salah alamat dan tidak relevan. Saya beritahukan saja bahwa ada surat dari KPK yang meminta penundaan revisi Undang-Undang KPK. Surat tersebut baru masuk tadi sore. Nah saya ingin menyatakan di dalam kesempatan ini, surat tersebut itu adalah salah alamat dan tidak relevan sama sekali. Kenapa salah alamat? Salah alamat, dia ini adalah sebagai bagian kekuasaan pemerintah. Maka surat itu harus ditunjukkan kepada Presiden kalau ingin membahas dengan DPR, sebuah Undang-Undang. Tidak relevan karena mereka telah menyatakan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden. Jadi orang yang tidak memiliki lagi tanggung jawab, tidak boleh lagi membuat surat. Karena surat tersebut tidak ada legitimasi sama sekali. Rapat balik ini juga dihadiri pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Safrudin. DPR dan pemerintah menargetkan, revisi Undang-Undang KPK dapat diselesaikan pada akhir September 2019. Bersamaan dengan masa akhir priori Angkota Dewan 2014-2019. Dari Jakarta, Kimi Putan Anews melaporkan.